Tim investigasi kami menemukan Oknum Buzzer yang bekerja untuk tim pemenangan salah satu pasangan calon kepala daerah. Bagaimana cara kerja Oknum Buzzer ini yang seringkali mengabaikan etika dan mengaburkan fakta demi menggiring opini publik? Berikut penelusurannya. Setelah melakukan penelusuran di lapangan selama beberapa hari lamanya dan dengan bekalan jejaring pertemanan serta temuan informasi di lapangan, kami pun akhirnya berhasil berkomunikasi dan bertemu dengan salah seorang Buzzer. Sebut saja Bingo. Dengan modus sebagai seorang Buzzer yang ingin bergabung, kami pun diajak Bingo. Penelusuri jalanan di pemungkiman padat penduduk menuju ke sebuah rumah kos yang biasa digunakan oleh Bingo dan teman-temannya dalam menjalankan aksinya. Dari Bingo inilah rencananya kami akan dikenalkan dengan koordinator tim Buzzer tempat ia bergabung, sebut saja Kinan. Aktif di Medsos dan memiliki banyak pengikut atau follower adalah salah satu syarat untuk menjadi seorang Buzzer. Terima kasih telah menonton! Di tengah percakapan kita mulai mencurigai kami ketika kami bertanya tentang isu yang dimainkan dan klien atau penyandang dana yang mendukung mereka dalam menjalankan aksinya. Hingga akhirnya Kinan pun pamit undur diri dengan dali hendak membeli sesuatu. Masih angkutan Dewan juga kan? Sama masih. Lu kok punya maya gitu sih? Eh, bersih gak gini anak? Bersih sih, gue udah liat. Gue udah liat permainan ini juga. Ya, sejalan lah sama kita. Curiga gue dari pasangan sebelah lagi. Setelah aksi kami dicurigai oleh Kinan, di penelusuran selanjutnya kami berhasil mendapatkan pengakuan dari seorang Buzzer yang sudah berpengalaman lebih dari 4 tahun lamanya. Sebut saja Zeti. Di gelaran pemilihan gubernur Pilgub DKI Jakarta tahun 2017, Zeti mengaku sebagai Buzzer salah satu paslon. Melempar atau mengalihkan isu di Rana Mersos untuk membentuk citra paslon adalah pekerjaannya. Kalau untuk pilkada ini, kayak misalnya dia tentang isu agama atau kayak apa, itu kitanya biasanya alihin untuk selama ini citra dia itu baik dengan pola kerjanya yang akan seperti ini, 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 ini. Kalau misalnya itu tidak berhasil, nanti kita akan balik lagi untuk mencari isu lain, mengkontar itu dengan pengalihan isu yang tadi tentang agama itu, dan nantinya akan berubah ke isu-isu pilkada yang lainnya. Sama seperti Kinan, sebagai seorang Buzzer, Zeti biasanya dipekerjakan oleh oknum anggota Dewan. Untuk menjalankan aksinya, Zeti bahkan sampai memilih 10 akun palsu di Metsos. Mayoritas anggota Dewan di Parlemen memang punya tim cybernya masing-masing. Satu orang yang jelas itu lebih dari 2 akun, saya sendiri megang sekitar 8 sampai 10 akun. Zeti mengaku, selama ia menjadi Buzzer, aksi kampanye hitam atau Black Campaign sudah menjadi bagian dalam bekerjaannya. Kampanye hitam adalah suatu bentuk kampanye yang materinya tidak sesuai dengan kenyataan atau mengada-ngada. Isi kampanye cenderung mengandung fitnah dan tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Sejauh ini untuk Black Campaign terutama ya, mayoritas datanya tidak benar. Biasanya mereka untuk menjatuhkan itu, jadi entah itu benar atau enggak, itu asal belakangan. Yang penting kita Black Campaign dulu, menjatuhkan mereka dulu, baru kita... Terkadang kita membuli akun-akun yang memang berseberangan dengan... Apa ya... Dengan... Iya, dengan isi yang kita lemparin ini. Biasanya kita membuli entah itu secara fisik, secara... Pengetahuannya, identitasnya dia lah. Meski bekerja secara sembunyi-sembunyi dari tempat yang berbeda seperti di rumah sampai apartemen, namun Bazar juga memiliki cara kerja yang sistematis dalam menjalankan setiap aksinya. Koordinator Bazar menerima pekerjaan dari klien yang biasanya adalah seorang paslon, anggota dewan, ataupun tim ses dari paslon. Selanjutnya, koordinator Bazar akan membagi tugas ke Bazar yang tergabung dalam timnya. Setiap anggota dalam tim memiliki minimal 10 akun palsu. Akun-akun palsu tersebutlah yang digunakan Bazar untuk menjalankan aksinya. Mulai dari melempar isu, membalas, menyerang, sampai membuli paslon atau pihak lain yang berseberangan dengan paslon yang didukung oleh Bazar. Semua hal tersebut dilakukan secara berkisi nambungan dalam jangka waktu tertentu. Sehingga pada akhirnya tujuan Bazar untuk membentuk suatu isu agar menjadi viral di medsos pun tercapai. Dari aksi ngebasnya, dalam sebulan Zeti bisa meraup uang hingga jutaan rupiah. Selain uang, Zeti juga dibekali dengan fasilitas perangkat elektronik yang cukup canggih agar dapat bekerja secara cepat dan maksimal. Bahkan terkadang sampai disewakan tempat tinggal agar lebih leluasa dalam menjalankan aksinya. Fasilitasnya itu mulai dari laptop, handphone, dan tablet. Itu tiga fasilitas standar yang bisa kita bawa-bawa. Untuk komen dan lain sebagainya, operasional kegiatan kita sehari-hari untuk cyberteam ini dilakukan pakai tiga gadget itu. Kita sewa tempat, kadang di rumah, kadang di apartemen, kadang di kos-kosan, itu berubah-rubah. Tapi ada juga yang memang Bazar yang lepas, jadi mereka bisa kerja di mana aja. Yang penting konten yang mau dinaikin oleh si Big Boss ini naik hari itu juga. Salah satu gelaran pilkada yang banyak melibatkan aksi Bazar dalam kampanyenya adalah Pilgub DKI Jakarta. Berdasarkan data yang dirilis oleh Katapedia, terkait keberadaan Bazar di Pilgub DKI Jakarta selama bulan November, Bazar Agus Silvi diperkirakan sejumlah 3 ribuan orang. Angka tersebut jauh, dibawah Bazar Ahok Jarob yang diperkirakan mencapai 40 ribuan orang. Sedangkan Bazar Anis Sandi diperkirakan sejumlah 1.200-an orang. Aksi Bazar yang cenderung melakukan bullying, mengabaikan etika, dan mengaburkan fakta di ranah Mersos pun disinyali rawan melanggar peraturan kampanye yang berlaku. Lantas, bagaimanakah jika aksi Bazar ini terlacak? Bisakah aksi mereka di jurat hukum?